Terlibat kasus penipuan dengan modus menawarkan proyek fiktif senilai miliaran rupiah. Seorang oknum pegawai kejaksaan negeri Ciamis bersama 4 orang rekannya dijebloskan ke dalam penjara. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Setelah dilaporkan setahun yang lalu, oknum pegawai kejaksaan negeri Ciamis berinisial DT beserta 4 orang rekannya. Masing-masing berinisial A, Y, D, I, dan D, E akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penipuan berkedok proyek fiktif. Terbukarnya kasus ini berkat laporan seorang pemborong yang mengaku telah ditipu oleh oknum pegawai kejaksaan negeri Ciamis. Menurut penuturan korban, tersangka menawarkan sebuah proyek berupa revitalisasi atap sekolah sewilayah Tasikmalaya senilai miliaran rupiah dari kementerian. Tetapi untuk mendapatkannya, korban diharuskan menyetorkan uang sebesar 400 juta rupiah, namun ternyata proyek tersebut fiktif. Karena beliau itu kan seorang oknum kejaksaan, dia dengan tegasnya, dengan meyakinkan saya itu bahwa saya ini orang kejaksaan, saya tidak mungkin menggadehkan SK saya atau mengorbankan SK saya demi uang segitu. Percaya saya, saya ini orang kejaksaan, karena ini adalah hajat kejaksaan dari pihak kementerian, katanya yang turunnya itu 10 tahun sekali gitu, makanya saya percaya. Jadi proyek fiktif. Fiktif, karena setelah dikecek oleh pihak kepores, pihak manapun, ternyata dari pihak kementeriannya tidak ada anggaran untuk rekapitulasi sekolah tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUH pidana tentang penipuan dan pengelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.